Angkatan Bersenjata dan Dinas Keamanan di Pemerintahan Sana mengadakan pertemuan luar biasa pada Rabu 27 Desember 2023. Mereka memperingatkan Amerika Serikat dan mitra-mitranya terhadap konsekuensi militerisasi Laut Merah. Dikutip dari Al-Mayadean, ancaman itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan di Pemerintahan Sana, Mayor Jendral Muhammad Al-Aattivi, yang mengatakan Republik Yaman memiliki sejumlah opsi strategis yang tidak akan ragu untuk digunakan kapanpun. Dalam pertemuan itu, Yaman memastikan kesiapan angkatan bersenjatanya untuk memberikan pukulan yang paling menyakitkan dan kuat kepada musuh. Serangan akan benar-benar diluncurkan jika kejahatan di Palestina masih terus berlanjut dan Yaman merasa terancam. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri di Pemerintahan Sana, Mayor Jendral Abdul Karim Al-Hauti.